Sudah, sudah. Barang-barang, baru-barang siapin. Eh, yuk. Eh, itu... Ada yang lupa nih, kan? Apa itu? Nah, ini dia yang gue lupa warta. Mungkin kalian yang tuh lupa. Iya, ini Starlet. Nah, ini dari Indonesia. Karena kan cuaca sekarang tinggi. Kodoknya lebih tinggi. Jadi, kubut tuh. Kubut? Adrien Rambe, balik ke Lesla. Benarkah demikian? Dan bagaimana nasib baga sang asisten baru Rizky Bilar yang beberapa hari belakangan menemani Rizky Bilar dengan si Bang Borin? Ya, unggahan dari Adrien Rambe beberapa waktu lalu menyita perhatian kita sekalian. Karena ia mengunggah. Ada di rumah Rizky Bilar. Tentu hal tersebut menyita perhatian kita semua. Apalagi saat itu terlihat Adrien sedang bercengkrama dengan Lintar yang merupakan supir pribadi dari Lesla. Hal inilah yang melatar belakang kegusaraan kita sekalian. Benarkah kenyataan baru bahwa Adrien Rambe telah balik ke tim Lesla? Atau malah sebaliknya bahwa hal tersebut adalah hasil rekod beberapa waktu lalu. Artinya Adrien rekod video tersebut pas masih bersama tim Lesla. Bagaimanakah tanggapan kalian terkait hal ini? Bila mana nantinya Adrien Rambe benar-benar ingin balik pada tim Lesla? Walau kita tahu bahwa Adrien hengkang dari yang namanya perleslaran dari tim Lesla karena dia ingin fokus pada keluarganya. Namun yang sebenarnya disayangkan oleh tim Lesla adalah ketika yang namanya Adrien Rambe hengkang dari Lesla. Tapi nyatanya ia masih bekerja sama sahabat Rizky Bilar yang notabene telah putus kontrak dengan Bilar. Ya Adrien Rambe selain mendapatkan endorse hasil dari Instagramnya juga hasil dan menjadi asisten Rizky Bilar beberapa waktu lalu. Dia rupanya masih menjadi band ambasador dari PSGlo yang merupakan milik Putra Seregan. Tentu hal itulah yang melatar belakangi banyak kejemburuan dari para fan Lesla. Walau tidak kesemuanya. Walau juga kita tahu bahwa sampai saat ini baik pihak Rizky Bilar masih belum memberikan klarifikasi terkait hengkangnya Adrien Rambe dari tim Lesla. yang kemudian diikuti oleh Pak Ferry yang juga hengkang karena kesibukan dan demi keluarganya yang menjadi sorotan pihak publik adalah Adrien yang masih ada di Jakarta. dan lebih memilih bekerja di Putra Seregar daripada di Rizky Bilar. Ya berbeda dengan Moreno yang sebelumnya hengkang namun dia tak ada bau sahabat Rizky Bilar. Artinya Moreno langsung bekerja pada orang yang lain yang tak kenal sama Lesla. Langsung menjauh guys. Berbeda dengan Adrien yang masih bekerja di Jakarta dan kerjanya sama sahabat Bilar. Sehingga ada yang mengungkapkan bahwa Adrien Rambe ya mirip Putuloncat. yang loncat sini loncat sana tentu hal itu hanyalah sebagian orang yang bilang seperti itu tidak semuanya. Dan kita tahu bahwa hubungan Rizky Bilar dan Lesti dan Adrien baik-baik saja. Karena kita tahu bahwa Lesti pun mengungkapkan bahwa Bilar orangnya sangat baik kepada sahabat-sahabatnya. Tentu Adrien yang notabene adalah sahabat semasa sekolahnya juga. Perlakuan akan juga sama yang dilakukan oleh Rizky Bilar. Ini akan tetap menjaga tali silaturrahim. Namun ini ada berbagai komentar yang cukup mencuri perhatian kita sekalian. Ya ada yang upamanya ngomong udah ditolong malah nendang parah. Wow ini salah satu komentar ya guys ya. Cuman namanya tidak kita sebutkan menjaga privasian mereka masing-masing. Kalau tahu terima kasih orang seperti itu boleh sekarang harus hati-hati. Jangan terlalu percaya karena hati orang nggak ada yang tahu. Semoga aja Lesla bertambah sukses dan berhati-hati untuk memilih teman. Jangan terlalu terbuka sama siapapun. Insya Allah Adrien tidak bisa seterah mirar itu doa emak. Teman musuh dari belakang coy. Dari emak SBY maksudnya itu ya. Dari emak dari Surabaya. Berlanjut ada ungkapan yang cukup panjang. Dari dulu kan tetangga sebelah itu cuma pura-pura. Dulu tidak ada yang kenal dan tahu siapa itu tetangga sebelah. Setelah podcast dengan Leslar orang kenal dia dan bahkan produknya dikenal orang. Coba waktu dia ke rumah Bilar malah bongkar-bongkar rumah Bilar dan mencoba jatuhin Bilar. Eh sekarang malah menampung semua orang yang keluar dari Leslar seperti Dari Adrien. Bahkan sekarang dekat-dekat sama Regis yang pernah sedikit bermasalah dengan Bilar. Itu namanya cari kesempatan. Dan untuk Adrien mau jadi artis emang siapa lu dan siapa istri lu mau bersaing dengan Lesti. Jangan halus soal terkenal. Ingat satu hal kebaikan dan ketulusan orang. Jangan disalahgunakan dan jangan dihianati. Kalaupun kamu berhasil tidak akan bertahan lama. Ingat itu dan satu hal kalau kamu mau sedekah. Jangan pamir biar orang tahu itu namanya Ria. Semoga kamu mengerti tentang agama dikit. Kami Leslar Lover berdoa semoga Leslar semakin sukses berkah dan rezeki melimpah. Dan semoga juga yang hatinya busuk cepat dapat hikmahnya Leslar Lover tetap dukung idola kami. Ya itu adalah salah satu sampaian yang cukup panjang dari Leslar Lover. Seterusnya ada juga guys yang menyampaikan. Hilang satu tunggu seribu gak usah dibahas yang keluar itu haknya dia. Mau jadi artis itu haknya tapi tetap idola kita Leslar. Gak bisa digantikan oleh siapapun. Leslar tetap Leslar. Itu mau jadi artis terserah lah. Lihat aja ke depannya. Sampai mana bisanya jadi artis tidak segampang. Membalikkan telapak tangan. Tentu itu adalah sampaian dari para Leslar Lover juga. Yang berusaha memberikan pendapatnya terkait dengan hengkanya Atrin Lambe. Lalu bagaimana terkait komentar-komentar tadi? Ya. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukkan agar tambah seru ke uang mereka berdua. Yang show selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan manca negara. yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye. Bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax